Jangan lakukan! Eksekusi pengosongan paksa tanah dan bangunan rumah seluas 600 meter persegi di kawasan kembangan Jakarta Barat berlangsung ricu. Kericuhan terjadi usai tim jurusita pengadilan negeri Jakarta Barat membacakar ambar putusan. Di tengah kericuhan ini, teriakan histeris terdengar dari dalam rumah. Sang pemilik rumah nekat menenggak cairan pembersih lantai untuk mempertahankan rumahnya agar tidak dikosongkan paksa oleh petugas. Proses mediasi antara pihak tergugat dengan jurusita pengadilan negeri Jakarta Barat dan polisi yang berlangsung alot akhirnya berujung korban tidak sadarkan diri. Untuk menyelamatkan nyawanya, korban dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Pemilih lelang bermohon kepada teman kami untuk memaksanakan eksekusi. Sampai saat ini dengan terus risalah lelang beruntung dari Bumbu. Sampai saat ini belum bisa menempat di objek tersebut. Tim kuasa hukum menilai eksekusi yang berlangsung tersebut tidak sah dan melanggar aturan perundang-undangan. Namun kita sebagai kuasa hukum memberikan pemberitahuan, memberikan keberatan, kita berikan kepastian hukum kepada ketua pengadilan untuk ditunda dulu eksekusi. Namun kita layangkan juga ke Polres, ke Koramil, ke Kodim, langsung polda juga ada tembusannya. Atas pertimbangan kemanusiaan, eksekusi akhirnya diputuskan untuk ditunda oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Mifta Holgani, Ayus melaporkan.